Intro Selamat datang di mata kuliah Distributed Systems Ini pertemuan pertama kita Kita akan membahas mengenai introduction to distributed systems Bapak yang ada di sebelah kanan saya Itu adalah Prof. Lassie Lamport Salah satu tokoh yang mencetuskan Atau banyak sekali menemukan teori-teori mengenai distributed system Menurut beliau, distributed system itu apa? Distributed system adalah sistem di mana Kepalaan komputer yang Anda tidak tahu ada Bisa membuat komputer tidak menggunakan Jadi, distributed system adalah Sebuah sistem di mana Kamu tidak tahu ada komputer lain Di sebelah sana, di luar komputer yang kamu miliki Dan kegagalan yang terjadi pada komputer tersebut Akan mempengaruhi komputer yang kamu miliki Jadi, kalian sudah bisa bayangkan bahwa Akan ada lebih dari satu komputer Lebih dari satu komputer ini Akan berkomunikasi melalui jaringan komputer Dan keseluruhan komputer tersebut Akan berusaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu Nah, nodes atau beberapa connection yang ada dalam sistem ini Bisa saja tidak dalam bentuk komputer semua Bisa juga dalam bentuk handphone misalkan Atau laptop dan seterusnya Sebelum kita belajar lebih jauh Pada mata kuliah ini ada beberapa Rekomendasi buku teks yang bisa kalian gunakan Yang utama, distributed system, kerangan tenant bound Kemudian, introduction to reliable and secure distributed programming Designing data intensive application Dan tentu saja operating systems Sebagai bagian dari pembahasan sistem terdistribusi Pertanyaan pertama ketika kita mempelajari ini Mengapa kita harus membangun sebuah sistem yang terdistribusi? Yang pertama Ada banyak sekali sistem yang by default Secara inherent Nature-nya memang terdistribusi Seperti mobile phone, handphone kalian Handphone kalian kalian berkomunikasi dengan teman kalian Menggunakan handphone Lokasi kalian berbeda Ada lebih dari satu komputer yang digunakan Handphone tersebut Nah, maka itu adalah bentuk sistem yang Mau tidak mau harus terdistribusi Yang kedua Supaya mendapatkan reliability Nah, apa reliability? Reliability itu begini Ketika ada satu sistem yang fail Sistem kamu tetap bisa berjalan Karena akan ada lebih dari satu node yang lain yang bisa men-support Sistem atau aktivitas yang kamu jalani Yang ketiga untuk menghasilkan performa yang lebih baik Mungkin sekilas mengingat mengenai paralelisasi Apabila kalian mengejarkan sebuah tugas Sendirian tentu saja akan lebih lama Dibanding mengejarkan tugas berempat bersama-sama Nah, ini juga mengapa Apa namanya Sistem terdistribusi penting dalam konteks performance Kemudian To solve bigger problems Mirip dengan for better performance Apabila ada tugas yang hanya dikerjakan satu orang Mungkin tidak akan bisa selesai Tapi kalau dikerjakan bersama-sama Bersepuluh, berdua puluh Mungkin akan selesai Nah, alasan Kalau tadi adalah alasan Mengapa kita harus membangun sistem terdistribusi Kali ini Kapan kita tidak boleh Atau tidak perlu Melakukan atau membangun sistem yang terdistribusi Problem-problem yang mungkin muncul dalam sistem terdistribusi Di antaranya pertama Ingat, dia melibatkan dua atau lebih komputer Maka apabila ada Failure dalam komunikasi di antara Komputer-komputer tersebut Tentu saja sistem ini Tidak akan bisa berjalan Problem berikutnya yang mungkin terjadi Dalam sebuah distributed system Proses-proses yang berjalan di atas Lebih dari satu komputer Bisa saja crash Dan kita tidak tahu Proses mana yang crash Dimana dan kapan Ketika itu terjadi Kita tidak bisa secara mudah Melakukan debugging Karena lokasi yang memang berbeda Kemudian Yang ketiga Seluruh Behavior ini Kegagalan dalam komunikasi Kegagalan crash dan sebagainya Itu biasanya terjadi secara non-deterministic Artinya tidak bisa kita prediksi dengan mudah Karena probability terjadinya sangat random dan sangat acak Oleh karena itu Dalam pembahasan sistem terdistribusi ada satu topik penting Yaitu fault tolerance Bagaimana kita memitigasi Kejadian-kejadian failure ini Supaya sistem kita masih tetap bisa berjalan Ini cukup sulit dan ini adalah salah satu topik penting Dalam mata kuliah Sistem terdistribusi Contoh abstraksi dari Sistem terdistribusi Ini misalkan ada dua node Node I dan Node J Node I mengirim pesan M ke Node J Maka ini seperti Mengirimkan M Mengirimkan transmisi data Melalui jaringan komputer Nah Pada kenyataannya Komunikasi antara dua proses ini Tidak semudah itu Pertama Proses transmisi dari node I ke Node J Itu bisa dipengaruhi oleh Jaringan Kualitas jaringan Operator jaringan Yang berbeda-beda Yang kedua Hal tersebut juga akan sangat dipengaruhi Dengan apakah atau bagaimana Jaringan tersebut dibangun Jenis jaringan apa yang kita gunakan Untuk melakukan komunikasi Jadi ini merupakan Hal yang Tidak trivial Sebelumnya Dalam konteks physical communication Ada yang menarik Begitu ya Hard drives in a van Apa yang maksud Hard drives in a van Jadi Sebetulnya ada Apa namanya Model Devices Seperti ini Dimana Dia menggunakan device ini Sebagai penyimpanan storage Yang berjalan Tidak tersimpan Secara statis Nah Sebelumnya Kita muncul istilah Performa Kemudian Kecepatan Ada delay Mungkin ini adalah Terminologi-terminologi Yang pernah kalian dengar Dan itu terkait dengan Jaringan komputer Hal tersebut juga Menjadi penting Dalam pembahasan Sistem terdiklusi Jadi ada Setidaknya ada dua istilah Latensi Latensi adalah Waktu yang dibutuhkan Untuk sebuah pesan Sampai dari satu Tempat ke tempat yang lain Nah Ininya Sangat bervariasi Durasinya sangat bervariasi Apabila terletak Dalam satu gedung Dalam satu data center Terusnya sangat cepat Apabila terletak Di benua yang berbeda Tentu saja Butuh waktu Beberapa lama Apabila kita Mengirimkan data Dalam bentuk Hard drives in a van Seperti tadi Di bawah portable Tergantung Van nya Begitu Kecepatan van nya Berjalan Yang kedua Bandwidth Kalau latensi adalah Seperti waktu yang dibutuhkan Kalau bandwidth adalah Seberapa besar jalan Yang kita miliki Untuk mengirimkan data tersebut Nah Ada beberapa teknologi Dan teknologi-teknologi tersebut Memiliki bandwidth Atau jalan Atau jalur yang berbeda-beda Nah Ini Dua hal ini Akan mempengaruhi Bagaimana kita Mendevelop Sebuah Sistem terdistribusi Ini contoh Salah satu contoh Client server Yang merupakan Implementasi Dari sistem terdistribusi Yang berupa Online payment Kalian bayangkan sendiri Ada Toko online Kemudian Kalian Diminta untuk Membayar Menggunakan kartu kredit Misalnya Kalian memasukkan data Kartu kredit Ke online shop Nah Online shop itu Akan mengirimkan Informasi tersebut Ke payment service Yang ada di belakang dia Contoh misalkan Menggunakan kartu kredit Begitu ya Online shop Menerima Order dari kamu Dan kamu Memasukkan kartu kredit Online shop Kemudian akan Meminta Atau melakukan Request Kepada payment service Untuk Mencharge Sejumlah uang Kepada kartu kredit kamu Kemudian nanti Payment Mertakan sukses Dan setelah itu Barang tersebut Sudah berhasil Kalian beli Nah ini adalah Salah satu contoh Aktivitas yang Terjadi di Kehidupan sehari-hari kalian Biasanya Aktivitas tersebut Itu menggunakan Remote procedure call Apa remote procedure call Jadi seperti ada Method Yang dipanggil Pada satu node Tapi pada kenyataannya Dia dieksekusi Di node yang lain Berarti dia memanggil Sebuah function Untuk Mengeksekusi suatu Aktivitas Di tempat lain Contoh dalam kode ini Method process payment Itu tidak dieksekusi Di nodenya Online shop Melainkan Dia akan dieksekusi Di nodenya Payment service Secara lebih detail Implementasi dari Remote procedure call Antara online shop Dan payment service Bisa kita gambarkan Seperti ini Dari online shop Mengirimkan Request Untuk mengeksekusi Method process payment Online shop Memiliki RPC client Pada sisi dia Dan dia mengirimkan Pesan ke RPC server Yang posisinya ada Di sebelah Dunia belahan Dunia belahan lain Entah ada di mana Posisinya Tapi dia Akan mewakili Aktivitas yang Terjadi di payment service Server Setelah itu Pesan ini Pesan ini Dari RPC server ini Dia akan Mengeksekusi Mesa tersebut Di payment service Server Setelah berhasil Dia mengirimkan Pesan yang sama Via RPC server Jadi komunikasinya Jadi komunikasinya Menjadi lebih Humit Begitu ya Ada setidaknya Empat lapis Aktivitas yang Harus dilakukan Nah Dan Seluruh aktivitas ini Melibatkan Pengiriman pesan M1 Maupun M2 Nah Seperti itu Setelah selesai Oke Barangnya Sudah berhasil Dibel Idealnya Idealnya Ketika kalian Menggunakan Method berbasis RPC Itu sama saja Seperti kalian Memanggil Method yang Kalian jalankan Secara lokal Idealnya Seharusnya Kalian tidak Perlu tahu Bagaimana sih Method ini Dipanggil Bagaimana Method ini Melibatkan pesan Dan dimana Posisi Method tersebut Dieksekusi Harusnya Transparan Tapi pada Kenyataannya Tingkat kerumitan Dari implementasi Sistem seperti ini Menjadi lebih Kompleks Karena Ada beberapa What if Begitu yang terjadi Bagaimana apabila Pesannya tidak sampai Bagaimana apabila Crash Dan lain sebagainya Apakah Kalau kita ulang Aktifitasnya Apakah Kartu kredit kita Akan ke charge Dua kali Dan sebagainya Nah ini beberapa What if Yang perlu dipertimbangkan Ini history Dari RPC Yang paling baru Mungkin Dan cukup sering Kalian gunakan REST Misalkannya Yang digunakan Dengan JSON Ataupun Ajax Nah ini Yang dua Yang cukup sering Kalian gunakan Sehari-hari Dalam Mata kuliah Mata kuliah Aktifitas server Aktifitas server Eksekusi server Eksekusi terhadap Method tertentu Cukup dilakukan Pada sisi Client Dan tidak perlu Mengirimkan Pesan secara khusus Ke server Dalam konteks Enterprise system Pendekatan RPC ini Sering juga Diimplementasikan Dalam bentuk Microservices Jadi ada banyak sekali Functions Dalam bentuk software Yang diimplementasi Dalam modul-modul yang kecil Dan itu nanti akan dipanggil Layanan yang akan digunakan Oleh method-method Yang dimiliki oleh klien Banyak service yang berbeda Tentu saja Diimplementasikan Di bahasa-bahasa yang berbeda Salah satunya Interface definition language Ini adalah API yang sangat Independent Terhadap language apapun Jadi Modelnya Dengan menggunakan API ini Bahasa apapun yang digunakan Di sisi Client Kalian bisa menggunakan RPC dalam Format IDL Ini contoh Format IDL Untuk Google RPC Intinya adalah Seperti tadi Ada activity Dimana kita memandu Sebuah method Yang pada kenyataannya Method tersebut Akan dieksekusi Di sisi Belahan duit Dunia lain Tidak berada Di server yang Sama Ini Intro Mengenai Disributed system Sedikit technical aspect Sudah muncul Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu